Bertemu Erik Thohir, Sintai Yong beri kode perpanjang kontrak dengan PSSI. Pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong, beri kode perpanjang kontrak seusai bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Seperti diketahui, nama Sintai Yong belakangan tengah menjadi sorotan terkait dengan nasibnya sebagai juru taktik Timnas Indonesia. Hal ini karena kontrak Sintai Yong bersama PSSI bakal berakhir pada Desember tahun 2023. Setelah menjadi pertanyaan besar dan membuat pencinta sepak bola Indonesia penasaran, juru taktik asal negeri Ginseng tersebut memberikan kode terkait nasibnya. Sintai Yong sebelumnya memang telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Sebelumnya pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengungkapkan bahwa dia telah berbicara banyak hal dengan Sintai Yong. Salah satunya terkait perkembangan sepak bola Indonesia ke depannya. Erik Thohir bahkan juga membeberkan visi dan misi sepak bola tanah air. Pembahasan ini menjadi salah satu pokok permasalahan pertama. Erik Thohir sebelumnya mengaku akan berbicara soal target ke depan untuk Sintai Yong serta perkembangan sepak bola Indonesia. Dengan pembicaraan tersebut, menurutnya akan lebih jelas apakah Sintai Yong sanggup memenuhi target yang diberikan PSSI. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa mereka bicara soal visi masa depan sepak bola Indonesia. Dalam pernyataannya, Sintai Yong terlihat merasa cocok dengan visi yang dibawa PSSI. Dengan berani dia mengaku siap menerima tantangan yang diberikan PSSI ke depannya. Saat ini memang belum ada kepastian soal kontrak Sintai Yong apakah akan diperpanjang oleh PSSI atau tidak. Akan tetapi, Timnas Indonesia masih memiliki agenda tampil di Piala Asia 2023 pada Januari mendatang di Qatar. Tentu saja hal ini penting karena Sintai Yong yang sukses membawa Timnas Indonesia melangkah sejauh itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!